bikin undang-undang camat enggak bisa bikin undang-undang hidup DPR tak mau ini aku kalau Pak Lura ini lebih kuasa aku apa lebih pinter Pak Kades pinter Pak DPR soalnya Pak DPR ini diwastani wakil rakyat ini Pak Kades yang dua rakyat justru malah lebih unggul DPR mantep ini aku kalau Kanjeng Nabi ini lebih kuat aku kalau Kanjeng Nabi tak jawab, kuat DPR kok bisa enggak ini DPR nyalon kalau Pak camat itu bedoh itu DPR tapi kalau Kanjeng Nabi Kanjeng Nabi datus pemimpin modale sejuta DPR modale semiliar Kanjeng Nabi datus pemimpin umat menungso sealam dunia modale sejuta setia jujur dan nyata DPR semiliar jalanan si milik jaluk dibayar DPR kalau kita di DPR aja semenang-menang kaya undang-undang yang bener kaya undang-undang piti kalau kopi di tangga ini kaya piti di penjara kaya undang-undang yang bener pak DPR rungoknya kaya bianya bocak cilik waningnya ini orang tua ngapun kan gak pak DPR kaya jadi tentara ingat dunia sementara TNI AD terima nasib ini apa adanya dari tadi pak tentara niku derek ngaji kalau nembang pak tentara nembang tinggalkan ayah tinggalkan ibu izinkanlah daku berjuang di bawah akibaran sang merah putih majulah ayo maju menyerbu serbu tidak kembali pulang sebelum kita yang menang walau mayat terdampar di bedan perang untuk bangsa akulah berjuang nyanyinya betul begitu pak tentara aku tepuk tangan dulu dong pak tentara nyambung satamarga satu kami warga negara kesatuan Republik Indonesia yang bersendikan Pancasila dua dua kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak mengenal menyerah tiga kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang maha empat kepingin tahu lanjutannya pak tentara pituk-pituk nyong apa tapi kan gue ngesok maning waktu diundang mantan pacar tentara dikirane pacar mumpuni tentara tak pikir-pikir yane aku oleh tentara jadi tentara yang melasrai lok bu yoga jesiti mangane tahu tempe saya tahu tempe tapi gak apa-apa bu jeneng yang bocor itu kan duduk masalah untuk dunia terus tapi masalah hati teman bapak masih ada yang bujang dan saya bu ngapun pak jam pak kiai weng yana yang lamar kulok pak tentara saking kutai karta negara Kalimantan Timur pengusaha batu barah sukih bu lumayan tak delok wajah yara elek-elek banget lah bisa kena digawak kondangan bu ini ngapun pak kiai antuk yang lamar ini kok rodo aneh dumeh sukih kik ngomong sakit anak ediri kadang sukih ngon bu tapi yara kabeh pengusaha batu barah bilang begini mumpuni sampai sesuk dati bojone aku rasa ayo rapapa podo-podo merengos ak tombo lama tapi lagi pihati bu apa mumpuni apa yang sukih ngon kuhi apa yang penting sesuk dari bojone aku bisa ngurus sama sukih aku sukih bojok keras nyambet gawe sesuk dari bojone aku ayu nomor sekian yang penting putih langsing bening glowing yang 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 berjalan 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 menurutnya orang patik segera orangnya biasa, biasa saja tapi tidak pun agama ini rada bintang paham orangnya yang ratrimu apa ya DWE biasa-biasa saja yang ini agama ini kuat cuma itu kayak ngede ke begini mumpuni aku gak boleh bojok ini yang seneng tampil-tampil yang ngerapin orangnya pokoknya sesu, yang tadi bojoknya aku rosa ceramah-ceramahan aku mumpatin ya siapa yang ceramah-ceramah aku ceramah temen-temen kok tapi aku mumpatin ya bu bareng tak rungok-rungoknya ngendek dikos selesai tambah menjadi-jadi pokoknya sesu, yang tadi bojoknya aku misalnya ngomah rosa ceramah ngajarin ngajianak rasa metongomah ngibadah nangumah masalah cantik nomor sekian yang penting putih menengan pintar masak aku mumpatin ya rono mojok karo medjikom putih menengan meneng-meneng segane mateng medjikom terima kasih jadi polisi jadi polisi ngati-hati jadi mumpuni bisa ngomongi aku juga bisa ngelakuni meneng-meneng segane meneng-meneng segane supaya meneng-meneng segane supaya menengan ketika dipun-pundut tidak ada yang meneng-meneng segane meneng-meneng segane meneng-meneng segane tidak bisa diundur tidak bisa dijok walaupun tidak meneng-meneng segane namanya kenapa di tekone radisongkor radinyono pramilo ono menungse ketika dipun-pundut nyawane antuke sedo begitu indah posisi sedo meripate meremelik tutu kemesem madebe sebelah nengen kenapa antuke sedo begitu indah karena tengah lendunya nih ahli ribadah ketika dipun-pundut nyawane langsung meriksane nikmati suargo maka kita menilai menungse niku saking dohire kemauan ada yang awet kebak tato tapi seneng pengajian udah kalau ngaji di taiwan di TKI saking indonesia piambake niku nusew pancin ada tato ini kupingin ini bekas niku timbik sing bolongan yang nganggu paralun niku lacing rambut abang koyok kena ngereng mumpuni aku lagi belajar ngaji tapi ngapur banget aku masih masalah bab hukum aku mantan anak jalanan jadi aku seneng jogedan mumpuni tapi aku lagi seneng sholawatan yang tak tak nagen yang jogedan kalau sholawatan di wulih wopora aku mikir pak yang langsung tak jawab haram butan pareng atau makruh dia muka rakel melu ngajem lah akhirnya tak jawaban ya wopo orang sholawatan kalau jogedan soal gede gede orang joged kalau gede gede orang tahlilan kan repodoh mula nun sewu kita tahu almarhumah vanessa angel waktu lagi uripekan nun sewu dolanan kotor gitu sempurna ngerti bulung puluh juta tapi sopong ngerti bareng seboleh wongsa indonesian dong kkb luk cerita merinding ini mulau butan pareng kita ini jurnile menung segera saking gahire butan pareng sopong ngerti wong wimau singketo ekok maaf koyok pengakal ini hidayah ini turun saking arsani penggusti Allah yang mau mendengar kritik saran masukan dari orang lain mula wong pinter durung mesti bener wong bener durung mesti pinter saya ulang saya ulang kenapa kenapa wong bener kisopo contoh panjen ngan sedoyo jengan laku sepuk ketimbang masalah bak ibadah langkung ahli panjen ngan 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 yang lebih tua nanti nging sampai orang usah ming dadak muyai segorong kulat meriki tapi kok jengan kesor aku kulat meriki jengan duduk praktis pokong yang lemprak sikiliatis ngan jengan lemprak rauh merongos yang mumpuni minggu ngan ngan duit katah gue bayar rongkos bayar bensin bayar rangkot durung anak jeluk cilok jeluk pentol jeluk es minggu ngaji lempraan raket duman senek barangan lho ini kan harus betul-betul mengalahkan ego mumpuni bocah kok jengan kersom hidangan takkan bocah cilik lagi belajar ngomong piresan ini mbak kiai pak kiai pak kiai pak dpr pak tentara pak kades jabatannya lebih tinggi ketimbang saya pengalaman langkung katah ketimbang kulok bahkan ilmu langkung luas ketimbang saya tetap tersorah hukun temeriki memberikan contoh teladan nikilah piayi piayi kengleres wong bener nikku gampang kabar dengan hidayah saking ngerasa negos di pulau maaf pulau nikki barat ceret 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 cilik ceret cilik coro cilat cerjen nge teko coro merikin nopo sami teko oh nik teka beda nikku taman kawak kawak nikit juga teka cuma taman kaplak kaplak teko ceret cilik teko nikku kan isinya buatan sepinten nabung ngejok lima gelas naon nikku teko ampun kentongan banyu mulau teko benteng kali ceret ceret nikku isinya ageng ngejok lima gelas montes si luy banyu mulau mung ngele ceret karo moni teko beda teko ngisi banyu cangkir moni idir idir tapi ceret moni otor otor uniknya tengku wadungan gunung katakia yang getotor otor luyo ngapain mundang idir idir luh nikki sing diwaspani Allah menunjukkan tanda-tanda kekuasaannya berarti para masayih para ulama piantun alim wonteng kewadungan gunung gak pamer ilmu gak pamer jabatan gak pamer pengalaman bahkan beliau keselungguh tengandat sarang kali panjenengan sedoyo wonten meriki tanda piantun piantun alim wonteng kewadungan gunung leres alim ilmune amin Allahumma amin amin Allahumma amin peranilo wong bener niku gampang kabarnya hidayah lewi penak ninter no wong bener ketimbang bener no wong pinter wong kok wong 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 merasa paling pinter biasanya dikinkan ahlakul ngeyeliah wong 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 dielengahkan kerodian sanes angel wong 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 ngeyeliahkan minter wong bener ketimbang bener wong pinter ada cerita orang aku islam tapi sholat gabar pelotas pengajian rado yang ngomongnya Allah watake Allah sifatnya Allah pamer pelit bertitil ku cerin jelantir kaya upil ku danil bias gak pernah sholat bu dino dino dolangan ini mendem dino dino dolangan ini kertu pada suatu hari niku wong sebut saja namanya mbah goyel maafis goblok ngeyel lagi lungguh ini pos kamling kalau dolanan kertu teplek nyoh kasut teplek nyoh bedor teplek nyoh kenci teplek nyoh cengik pake dombatin loh kok mumpuni hafal kiai dilawan kuyonan kiai jeneng kiai aku tuh pinter cerita pak pinter cerita rapayu kuyonan kiai kiai itu menurut kiai ada rombongan liwat bu agak ngodong ngodong lah yang ngodong ngodong kita di sot stop mandit orang itu menang sampai ada rindu nonton pengajian nonton pengajian lo ngaji kok ditonton sih masih ditonton apa nih oh pak warganya saya ini yang ngaji ke Rokyai Sinten ini semangatnya luar biasa pak saya ini saya ditunggu ke rombongan muka-muka saya yang mengkat ngaji bisa istiqomah oke, orang-orang mengkat tapi Mbah Goyel penasaran kalau saya melidir orang yang mengkat ngaji akhirnya Mbah Goyel melu mengkat ngaji gara-gara penasaran karena orang katekeri orang kebagian kursi akhirnya Mbah Goyel minggbori Dewi yang mengisar di bedang sebelah kone tapi wonton layarnya nggak pak nggak ibu soalnya kalau buatan maram ya Allah ngaji rasa maram-maraman dan saya sudah mengundang meneh terus wonton sangat buatan lewat mereka kalau buatan sekeco kalau dipekewo bapamalim menehko mbah-mbah kiai pak camat matantara pak kades khawatirnya mbak gula lewat mereka mengkobengi ngimpi mumpuni kan tenang saja bu kades aku nggak melirik pak kades sorry ya pak kades aku nggak mau jadi yang kedua salam ala nabi muhammad lani kumbah Goyel mangkate keri lungguh ninggbori Dewi nangisar di gedang gara-gara kebagian kursi ternyata sing dirawi pengajiannya dalam rangka khaul masal karena khaul sangkia icramanya begini kororrawuh ingkang tangsa kawulah hormati monggo siap-siap iman ingkang giat amal soleh ingkang kadah awit mawitiang ingkang sampun pejah benjang tanggalan kubur bakalan dipun panglet kalian malaikat mungkar nakir menangin buatan sekejawab bakalan dipun sikso ma-cush kiainya ceramahnya begitu mbak Goyel mengisar di gedang buatin uluh uluh kaya kiai ceramah mati ini temen ya darah kaya setau mati cerita malam kubur merasa pengajiannya kurang cocok dengan dirinya akhirnya mbah goyel pengajiannya dorong rampung wis bubar disi tapi sedawannya bali mbah goyel kalau mikir jepulnya rodo wedi kepikiran mendekani kia ini apa ya ya wong anggar wis mati jari sesu arti takoni malaika lancar yang gerai so jawab ada disiksa kaya ngomong teman-teman apura produk kepikiran nih bareng duk gila nih kumbah goyel terus lenggah krok loh duduk kesel kalau bu lelenggah niki praktek ya Allah ya mungkadar praktek diprotes ini benceritanya jelas ngomong bareng sampul lenggah ini nginum-nginum oh jadi kawitau sampe lagi meniteni dan menang ngeri cari kepingin meriksa ini mumpun nginum rongos tenana napa raja Allah bareng sampul lenggah ini kumbah goyel mundangi putra ini nani tadi mangyem mumpun ngomong dikira nih bapak remajul anji pak nonton apa ya bapak kan nulis tua ispela karo mati nih jadi anggar ngesuk bapak dipundut di lingkusnya ya Allah tolong bapak dipungkus karo godong gedang ya wanak aget tapi astaghfirullahaladzim pak ini alirannya apa sampean pak lu kok baling ngaji malah sesat sampean lu mati kok dipungkus karo godong gedang anaknya sampean kini suge pak tuku mori tuku kain kafan pirangatis meternya siap pula pak tak bungkus nanti pitung lapis seu lapis tak bungkus sampe nganggup kain kafan raken sama turun atan pak walah aku anak burung atas yang kukupan ngomong misalnya aku anggar mati dipungkus karo kain kafan kaya itu-kaya itu anu biasa gua rapati unik tapi aku kepingin mati ke dalam rangka si mandan kunik maka aku anggar mati dipungkus karo godong gedang supaya sesu ini ngasirat ngayang kubur malaikat nyur ngendiko tak apa Terima kasih.